Kriminalisasi oleh Bawaslu Kabupaten Karimun terhadap Andi Kusuma, caleg DPRD Provinsi Kepri untuk daerah pemilihan Kepri IV, mengundang reaksi organisasi pemuda di Kepri. Andi Kusuma dituduh telah melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu dengan melakukan politik uang di wilayah Kabupaten Karimun. Menurut para pemuda, hal itu tidak masuk akal karena dapilnya berada di kota Batam. Andi Kusuma diketahui selama ini adalah tokoh pemuda yang berpengaruh dan sangat aktif membantu kegiatan pemuda di manapun wilayahnya. Beberapa tokoh pemuda menilai, dengan status tersangka yang ditetapkan oleh Polres Karimun dianggap tidak berdasar. Hal ini merupakan sinyal buruk bagi berlangsungnya pemilu 2019 di Kepulauan Riau. Demi keadilan, para aktivis pemuda saat melakukan pertemuan di Batam bersama LSM dan Ormas lainnya menyatakan siap untuk menggugat upaya kriminalisasi ini. Dengan adanya kriminalisasi tersebut, maka kita akan turun ke jalan untuk kebenaran dalam penegakan hukum. Apalagi Tanjung Balai Karimun bukan daerah pemilihannya. Kenapa harus dikriminalisasi di daerah sana? Nah, sementara beliau daerah pemilihan Batam Kota, Lubu Baja, Batu Ampak, dan Bengkong, DAPI 4. Tidak masuk akal bagi kami, kenapa bahwa Pawas Luh Karimun malah ada upaya seperti ini, yang dimana Pak Andi Kusuma tidak ada daerah daerah di situ, padahal saya kira-kira melihat ada upaya diskriminasi terhadap Pak Andi Kusuma. Dan bahwasan dimana Pak Andi Kusuma selama ini adalah tokoh pemuda yang selalu menikmati kegiatan-kegiatan pemuda, terutama di Batu Ampak. Pemuda di Kepri juga berharap agar aparat penegak hukum benar-benar bisa mengawal pemilu yang adil dan jujur. Proses hukum harusnya bisa berjalan objektif tanpa indikasi adanya intervensi pihak luar atas kepentingan politik. Status tersangka atas tuduhan pidana politik uang dinilai tidak memenuhi bukti dan unsur-unsur pelanggaran pada undang-undang yang ada terkait tata cara bersosialisasi dan kampanye bagi peserta pemilu 2019.